Intro Hampir seratusan warga yang menjadi korban kebakaran di kota Batam, Kepulauan Riau berhasil diselamatkan. Namun kebakaran yang meludiskan 20 unit rumah warga yang telah dihuni selama puluhan tahun ini juga menganguskan banyak barang penting dan pakaian mereka. Hingga kini para korban hanya bisa pasrah menunggu bantuan datang termasuk untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Setelah dilakukan pendataan, tidak satu pun ditemukan korban jiwa maupun luka-luka. Wakap Polresta Barelang Batam AKBP Muji Supriyadi mengatakan, petugas kepolisian bersama instansi lainnya dengan segera akan memberikan bantuan dan mendirikan tenda darurat untuk menampung para korban. Selain dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Batam, Polresta Barelang juga segera mengirimkan dua unit tenda darurat beserta bahan makanan. Selain itu, kita akan mencapai warga bahwa ada kebakaran di sekitar wilayah Tenggara ini kita akan membutuhkan kepada perempuan penajarannya untuk segera menetap mereka ketika warga minta bantuan untuk pemerintah kebakaran. Alhamdulillah kita bisa lekalisir, hanya ada 20 rumah yang bisa, yang memang usah berat. Yang lainnya kita bisa lekalisir. Kita masih mengangkut informasi dari pihak Pak Lurah sebagai ini, kita akan cari tahu penjual kebakarannya. Ini juga harus pendek atau mungkin juga yang lainnya. Ini kita masih dalam ini. Tim juga turun, tim juga turun, untuk mengecek penjual kebakaran itu. Sementara itu, Lurah Patam Lestari, Muhammad Ali, begitu mendapat laporan kejadian, segera melakukan pendataan, serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemerintah Kota Batam dan lembaga lainnya terkait penanganan bencana. Sementara korban belum ada, sebab ada korban yang berdokumentasi sama barang-barang sedikit beberapa warga. Kita kan sudah melibatkan dari pihak Dinas Sosial, jadi Dinas Sosial kan mungkin dari tagalannya turun-tidun nanti mungkin akan didata, berapa kegiatan warga itu akan dikaitkan semua nanti. Tindakan pertama kita melibatkan pihak pemadam, yang membuat bantuan untuk pemadam ini. tapi sebagian warga sudah berbuat dengan apa adanya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.